Intro Selamat banteng-banteng Indonesia Masih mempunyai darah merah Yang dapat membuat setarik dari putih Merah dari putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerah kemana siapa pun juga Maka selama itu Maka selama itu Maka selama itu Maka selama itu Ya baru saja kita saksikan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Anda tidak usah bingung, karena hari ini saya memang ingin mengajak Anda semua untuk memasuki lorong waktu Time Tunnel menuju ke tahun 1945 Di mana kita menyaksikan pertempuran yang heroik are-are Surabaya Dan hari ini juga saya ingin mengajak Anda memasuki lorong waktu yang sama Di sana kita akan bertemu dengan beberapa superhero Siapa dia? Ini superhero atau jawara adidaya Indonesia, Garuda Baik, bayangkan saat ini kita berada di tahun 1945 Kita panggil M. Suyanto Apa kabar Pak Suyanto? Silahkan duduk Terima kasih sudah hadir Baik, menarik karena saya dengar Anda salah satu konseptor Dan juga produser dibalik sebuah film animasi Yang berkisah tentang aksi heroik are-are Surabaya pada tanggal 10 November 1945 Dan Anda memberi judul film Anda ini, Battle of Surabaya Kabarnya film ini meraih banyak sekali penghargaan Boleh tahu penghargaan apa saja? Saya akan sebutkan yaitu trailer kita di California menang sebagai winner People's Choice Award Kemudian di Hollywood sendiri trailer film kita ini sebagai nominator sebagai Golden Thrower Festival Jadi baru trailernya aja udah menang beberapa pengharga Apa lagi? Kalau yang di nasional kan sudah biasa Jadi yang internasional saja Mulai sombong Tentu kita semua ingin tahu film apa yang sedang kita bicarakan ini Film Battle of Surabaya Sebelum kita lanjutkan Bagaimana kalau kita ngintip sedikit ya Trailer dari film Battle of Surabaya Ini dia cuplikannya Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya Dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sesuai Sehingga mengecah laki-laki tahu tentang keberanian, kebermatan, dan kemanusiaan Dia membawa pesan terdamean kepada para musuhnya Para pemimpin Proklamat Dan rakyatnya I hate everything that makes Tapi saya tidak berani Hanya kamu Musa Saya percaya kamu Kamu cuma anak kecil Pocah kurir Where is the code? Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan Kita takut untuk melihat keberanian Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakan Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakan Yang dapat membuat setarik sain putih Merah dan putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga Allahuakbar 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 Mertengah Pandai tak hanya disini Tetapi juga harus cerdas disini Tidak ada kemenangan dalam perang Perang hanya menyisakan jejak penderitaan Dan keinginan segala Berjaga Berjaga Battle of Surabaya Ini film animasi ya Ya betul sekali Film ini bercerita tentang apa sebenarnya Sebetulnya tentang seorang anak kecil penyumir sepatu Di latar belakang perang battle Surabaya Mengapa battle Surabaya? Itu adalah korbannya lebih dari 10 ribu 10 ribu nyawa Luar biasa Dan ini adalah korban kedua setelah perang dunia kedua Terbanyak Terbanyak Dan satu lagi yang hebat adalah Satu-satunya jenderal Inggris meninggal Itu adalah di Battle of Surabaya Nah ini menarik Karena masih banyak misteri ya Di pada kematian jenderal Malabi waktu itu ya Di mana ada yang mengatakan bahwa Yang menembak jenderal Malabi adalah Arek-arek Surabaya Nah juga yang jadi pertanyaan Siapa yang memulai menembak Karena katanya ada kesalahpahaman Ya komunikasi Karena waktu itu kan lagi cheese fire ya Atau lagi gencatan senjata Betul Nah nanti Anda ceritakan Tapi kita rehat senak Ikuti terus Key Candy Di dalam cerita versi Anda ini Ada nggak Malabi diceritakan di situ? Jadi memang kita ceritakan Tetapi sengaja biar penonton yang menebak Siapa yang membunuh Malabi? Akan terungkap di sini Didukung oleh Pak Sianto Sebelum saya tanya soal proses pembuatan film animasi ini Saya tertarik pada ceritanya Iya Nah ini kan pertempuran antara arek-arek Surabaya Melawan tentara sekutu Iya 10 November 1945 Iya Masih banyak versi Mengenai pertempuran ini Iya Tapi kalau versi film Anda ini Apa sebenarnya yang terjadi pada 10 November 1945? Iya Memang kalau versi film kita Sebetulnya kan ini film fiksi Tapi dibalik latar belakang Battle of Surabaya Film ini adalah tentang Musa Sebetulnya yang ingin kita sampaikan Lebih baik Saya katakan begitu Adalah Supaya anak-anak kita mengenal pahlawan-pahlawan kita Tetapi yang menjadi pahlawan di film ini Sebetulnya Musa Intinya sebetulnya pahlawan itu adalah ego kita Mulai dari aku Nah setelah aku pasti akan terjadi konflik Maka pergembangan ego dari Musa inilah yang ingin kita sampaikan Setelah itu keluarga aku Iya kan Setelah itu bangsaku Setelah itu adalah perdamaian dunia Rahmatan din alamin Itulah orang Indonesia Yang ingin saya sampaikan kepada dunia Melalui film ini Melalui film ini Karena ini film animasi Apakah ada sutradaranya Ada orang-orang di balik layar ini selain Anda Oh ya jelas Sutradaranya Pak Arianto Yuniawan Apa yang mau di sutradarai Yang ini tinggal ngambar Emang orang-orang ini disuruh Kamu aktingnya seperti ini Kamu lari ke sana Kan gak bisa Iya Disitu ada yang namanya sinematografik Iya kan Sebetulnya akting di film ini juga tetap ada Dan itulah yang mengatur sutradara Kita panggilkan sutradara Dan ada namanya background artis Iya betul Oke Arianto dan Vera Herlina Kalau kita bicara sutradara kan mengarahkan aktor-aktor Betul Kalau di film animasi ini apa peran Anda? Paling utama adalah Memvisualkan sebuah cerita Itu aja Intinya itu Oke Kalau gerak Kemudian mimik apa segala macam Itu Anda yang mulai membayangkan Apa yang harus Harus terjadi di film ini Begitu? Semuanya Jadi semua yang beraspek visual Cerita storytelling Ibaratnya disini kita Menceritakan storytelling Seperti pendungeng Diwujudkan dalam bentuk visual Kayak gitu Itu peran sutradara disitu Oh jadi ada ya perannya ya? Iya Berapa orang yang terlibat dalam pembuatan film ini? Semuanya sekitar 170 orang Untuk MSW Pictures Khusus yang Battle Surabaya Sekitar 90 sampai 100an orang Baik Tadi kalau disebutkan bahwa ada Musa sebagai toko utama Lalu toko lainnya siapa ya? Toko yang lain ada Danu Ada Yumna Siapa Danu? Siapa Yumna? Oke Musa adalah tokoh fiktif yang kita ciptakan di usia 14-15 tahun Terus Yumna Yumna itu tokoh perempuan Juga tokoh fiktif kita ciptakan di usia 15-16 tahun Kemudian ada tokoh Danu Itu kita ciptakan di usia 20-21 tahunan gitu lah Mengapa dipilih tokoh anak-anak? Bukan tokoh pemuda yang heroik badannya besar gitu Bertato mungkin Supaya setiap anak Oh saya bisa menjadi Musa Kalau sudah rahmatan dilalamin Punya manfaat untuk semua orang Itulah bahasa kita adalah yang disebut dengan pahlawan Dara di dalam ini Anda adalah background artis Peran background artis itu apa disini? Jadi di studio animasi itu Itu kan dibagi beberapa devisi Orang kan taunya kalau studio animasi itu cuma animator semua di dalamnya Tapi kita tuh ada nih dibagi devisi-devisi Ada animator Ada layout Ada background artis Terus ada devisi song Dan devisi compose Sebagai background artis apa yang dilakukan? Sebagai background artis itu Tugasnya tuh kita tuh bikin gimana skecah itu jadi hidup Kita warnain dia Kita lukis Jadi misalnya gini Aku Apa? Layout Bikin Gambar ini Perang Habis itu drop ke background artis Habis itu background artis harus bikin Itu tuh sesuatu yang menyeramkan Dimana Rusak Bangunannya runtuh Kayak kita tuh harus Ini seperti di belakang saya ini Kayak gini Kayak gini Jadi pertama-tama kalau dari skecah kan cuma hitam putih Garis gitu Pak Yanto Pertempuran ini kan tadi dilihat ada Bung Tomo ya Yang suaranya di radio menggelegar Memberikan semangat kepada arah-ara Surabaya untuk terus bertempur Peran Bung Tomo di dalam film ini apa? Yang digambarkan itu Jadi kalau saya bahasanya karakter Hollywood Musa itu sebagai hero Bahasa apa tadi? Hollywood Modelnya karakter Hollywood Sehingga memang kita pasarnya saya katakan tadi adalah worldwide ini ya kan Pasar kelas dunia Bung Tomo itu adalah bagian dari yang namanya hero juga ya kan Kalau Yumna tadi disebutkan adalah Allies Iya kan Sekutunya Musa Kemudian Pacarnya 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 gak mereka? Iya Rahasia Rahasia Tonton sendiri Tonton sendiri Kemudian kalau Danu tadi Kalau di bahasa kita namanya shift shifter Apa itu? Seseorang yang bisa berubah-ubah Boiler nih Iya Sedikit Tapi nanti ini gak boleh Gak boleh Oh dimarah ini Sumpah-sumpah Kemudian ada tokoh-tokoh lain yang Bisa menyebabkan Musa itu berpetualang Diawali oleh Kapten Yusimura Nah itu adalah Kita sebut sebagai herald Kalau dalam bahasa film kita Kemudian ada lagi tokoh yang Yang luar biasa Yang sebagai pelawaknya Ya kan Nah itu berfungsi sebagai yang saya sebut Ya tadi namanya Yusimura itu herald Sebagainya Kemudian ada fungsi-fungsi lain yang jumlahnya Kalau di film Hollywood itu ada delapan Supaya kita lebih lengkap ditambah dua Ya kan Menjadi sepuluh ya kan Supaya gampang dihafal Yaitu ada parent dan ada children Oke ada orang tua dan ada anak-anak Iya Di pertempuran Sepuluh November ini yang masih jadi misteri adalah Kematian dari General Malabi Yang waktu itu menjadi pimpinan tertinggi Dari pasukan Inggris Yang ada di Surabaya Banyak orang Menafsirkan kematian Malabi dengan berbagai versi Ya Nah tapi ada yang bilang bahwa Anak muda are-are Surabaya Yang nembak dia sampai mati Kemudian Mobilnya digerangat Tapi dari Di dalam cerita Versi Anda ini Ada gak Malabi diceritakan disitu Jadi memang Kita ceritakan Tetapi sengaja Biar penonton yang menebak Siapa yang membunuh Malabi Oh akan terungkap disini Ya Versi cerita Anda Nanti silahkan nonton saja Jadi seseorang jahat Pasti punya kebaikan Seorang yang baik Juga punya Titik lemah dari kejahatan Jadi Di film ini Memang kita buat balance Karena apa Ini film yang akan saya jual Ke pasar dunia Oke Dan itulah sebetulnya Masnya Indonesia Masa depan itu adalah Animated feature film Ya kan Yang worldwide Kenapa Kalau pasar Indonesia itu Hanya 900 miliar Asia Tenggara 9 triliun Asia Pasifik 130 triliun Worldwide 430 triliun Apa tidak Suki Suki Baik Menarik ya Anda begitu optimistis Bahwa industri Perfelement Dalam konteks Industri kreatif Ini akan menjadi Sumber Tambang emas Betul sekali Bangsa Indonesia Itu keyakinan yang kuat sekali ya Nah Menarik sekali Karena battle of Surabaya ini juga Saya dengar sudah ditawar Oleh Hollywood Oleh Walt Disney Walt Disney Tapi Anda tidak mau kasih Nah ini menarik Tapi jangan dijawab dulu Ya Kita rehat Ikuti terus Key Candy Anda bersedia nggak Kalau dihapuskan Nama Anda semuanya Kemudian dibeli dengan Harga yang mahal tadi Battle of Surabaya ini film yang Anda beri standar tinggi Karena Anda melihat ada pasar Internasional yang Anda mau bidik Iya Dan ini juga Menarik Karena kalau kita dukung Eksistensi Bangsa Indonesia juga terangkat Sampai di dunia internasional Tapi boleh tahu Berapa biaya Yang Anda habiskan Untuk membuat film animasi ini Iya Kita estimasikan Untuk sementara itu Sekitar 5 juta USD Dalam pemahaman Anda Itu biayanya besar sekali Relatif sedang Atau sementara kecil Ya Ada pembandingnya Jadi Yang Pembandingnya Kalau film Frozen Itu berapa Bisa dijual 15 triliun Luar biasa Kemudian yang sama-sama Di Hollywood tadi Mendapat Nominator di Golden Trailer Festival The Wind Rises Buatan Ghibli 118 juta USD Sehingga saya mengasumsikan Bahwa kita akan bisa jual Dengan 10% dari The Wind Rises Yang sama-sama Jadi nominator di Hollywood Artinya 15 juta USD Iya 15 juta USD Sehingga saya masih punya Untung banyak Dan kalau sudah 15 juta USD Itu sudah bisa Mengalahkan harga Pesawat terbang Buatan kita C-212 Satu film Baik tapi sebelum kita lanjutkan Menarik untuk lihat Bagaimana Cara kerja Anda dan tim Ya Behind the scene Dari film Battle of Surabaya Berikut ini Selama ini Film layar lebar Yang beredar di Indonesia Didominasi oleh Film-film dari Eropa Amerika dan Jepang Baru ada Membunyai film animasi Layar lebar Yang diproduksi oleh Anak bangsa Setelah vakum Beberapa tahun Akan hadir film Animasi layar lebar Buatan dalam negeri Peluang Mas Masa depan Indonesia Adalah Animated feature film Saya yakin 2025 Indonesia Sebagai pusat Animated feature film Dunia Adalah MSP Pictures Yang merupakan Badan Usa Milik Stimik Amikom Yogyakarta Yang membuatnya Mereka menjukan Sebuah film Layar lebar Battle of Surabaya Ketika Para pemimpin Indonesia di Surabaya Dihadapkan Untuk Pengambilan Keputusan yang Suha Film layar lebar Animasi Diproduksi oleh MSP Dengan kualitas Standar industri film Animasi Internasional Pembuatan film Animasi ini Melibatkan sumber Daya manusia yang Multitalenta M. Suyanto Sebagai konseptor Eksekutif produser Dan penulis Naskah Arianto Yuniawan Sebagai sutradara Dan penulis Naskah Serta didukung Animasi Animasi Multitalenta Asal Indonesia Terbukti Film animasi Battle of Surabaya Berhasil Meraih sejumlah Penghargaan Internasional Di antaranya Dalam Ajang Internasional Movie Trailer Festival IMTF 2013 Untuk kategori People Choice Award Terpilihnya Battle of Surabaya Sebagai juara Dalam Ajang Internasional Ini Diharapkan Mampu Memotivasi kepada Para animator Untuk semakin berani Untuk berkarya Sekarang Animasi di Indonesia Ini sudah sangat maju Teknologinya Skillnya Orang-orangnya Dan dengan Didukung oleh Manajemen yang baik Saya yakin Indonesia Pasti bisa Bersama Untuk Ke Hollywood Membuka film Animasi Indonesia Berjaya di Indonesia Dan merambat Dunia Internasional Setidaknya Film Battle of Surabaya Telah memuktikan Dengan apresiasi Diterimanya Dari Dunia Internasional Lewat trailer Yang memenangkan Sejumlah penghargaan Dan film ini 100% karya Anak bangsa Pak Yanto Saya dengar Ada beberapa pihak Sudah mulai mengincar Film ini Untuk dijual Di pasar internasional Bahkan tadi Anda sebutkan Walt Disney Juga sudah menawar Tapi Anda menolak Jadi Walt Disney Sudah saya bertemu Tiga kali Dia memberikan Tiga pilihan Yang pertama Film Anda nanti Bisa saya beli langsung Beli putus Dia tidak menyebut Sampai sedetail itu Yang kedua Saya akan distribusikan Ke seluruh dunia Saya minta 10% Biaya marketing Anda Kemudian yang ketiga Saya dukung Penuh Karena kalau kita Mengundang Walt Disney Satu jam Itu 50 ribu USD Jadi setengah miliar Tetapi di tempat kami Datang Gratis selama Lapan jam Jadi kita sudah Untung 4 miliar Apa hasil Apa hasil Pembicaraan Anda Dengan Utusan Walt Disney Jadi insya Allah Film ini akan selesai Pada bulan Februari Setelah selesai Nanti kita akan Ke Walt Disney Dia akan Tonton Kemudian dia akan Pilih Salah satu Pilihan Dari tiga Kemungkinan Tadi Oke jadi Anda Tidak menolak Sebenarnya ya Kalau dibeli Langsung aja Diambil Asal Cocok harganya Bisa Mengalahkan Pesawat terbang Mungkin saya berikan Kalau film ini Dibeli Kemudian mereka Hapuskan seluruh Nama-nama Yang ada disitu Kemudian mereka Ganti dengan Nama-nama Katakanan Nama-nama Yang lebih menjual Anda bersedia gak Kalau dihapuskan Nama-nama Semuanya Kemudian dibeli Dengan harga Yang mahal Tadi Kalau itu Adalah Saya tidak bersedia Karena ini Masalah harga Diri kami bersama Sudah ada Beberapa strategi Jadi strategi Pilihan Andai kata Walt Disney Misalkan Pilihannya hanya Support Saya sudah membuka Jalur distribusi Untuk pasar internasional Misalkan Australia Itu dengan Siapa Timur Tengah Dengan siapa Jepang Sudah tahu Dan Misalkan Timur Tengah Saya sudah datang Kesana Artinya kalau tidak Dengan Walt Disney pun Anda bisa jalan sendiri Insya Allah bisa Jalan sendiri Film Battle of Surabaya Ini meraih banyak Penghargaan Tadi kita lihat Dua penghargaan Internasional Bahkan Nah Trailernya Apa Sebenarnya Target Anda Kalau film ini Sudah Jadi Ya Yang pertama Yang jelas Ingin saya katakan Tadi Inilah Masnya Indonesia Masa depan Kenapa Yang pertama Harganya sangat mahal Yang kedua Adalah Sumber dayanya Tidak terbatas Karena ID Tetapi kalau Minyak gas Terbatas Kemudian SDN nya Melimpah Di Indonesia itu Dan ini adalah Harga diri Bangsa kita Dan yang terakhir Kalau kita membuat Film animasi Ya kan Kalau Bang Andi saya tanya Siapakah Aktor yang Paling kaya Di dunia Jawabannya adalah Mickey Mouse Kalau Mickey Mouse Ternyata paling kaya Paling kaya 8.5 bilion Dolar Lebih dari 100 triliun Kenapa Jualan lisensi Inilah yang Yang luar biasa Dari film animasi Sekali saya buat Kami ini akan Menikmati Selama hidup Sampai demikian Mas Arianto Sebagai Sutradara Apa tantangan Terberat Yang Anda hadapi Dalam membuat Film ini Kita hidup Dalam Imajinasi Jadi kalau Sutradara Live action Kan Langsung hadapi Aktor Dan sebagainya Disini animator Itulah sebagai Aktor Kemudian Background artis Juga sebagai Aktor Terus kita disitu Seperti menjalankan Sebuah perusahaan Jadi Tantangan saya Adalah bagaimana Mengkoordinasikan Keseluruhan Elemen-elemen itu Sehingga mereka Bisa bekerja Satu visi Satu misi Dengan kita Langkahnya gimana Film yang saya Tonton Mereka semua harus Tonton Referensi yang saya Terima Mereka semua harus Terima Jadi kita harus Satu visi Sampai sejauh ini Sebagai sutradara Anda sudah cukup puas Atau masih ada Yang mengganjal Di hati Anda Sebenarnya Kalau dibilang puas Pasti tidak akan puas Karena Kita pasti butuh Pencapaian-pencapaian Yang lebih Tetapi dalam hal ini Kita bertumbuh Seperti hero tadi Belajar sedikit 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 Karena apa Memang Tidak ada Tidak ada Standarisasi Pipeline Industri Di animasi Di dunia ini Tidak ada Standarisasinya Jadi kita harus Menciptakan Reset sendiri Ya itu yang bikin Yang bikin kita Tangannya ada Tangannya ada Stempel Satu stempel Ada 150 buku Yang akan dibagikan oleh Pak Yanto dan teman-teman Battle of Surabaya Ini menjadi milik Anda Yang tangannya ada stempelnya Boleh angkat tangan Ada 150 orang Terus saya lihat Anda juga menulis satu buku Keren banget Jujulnya The Oscar Ini buku tentang apa Sebentar yang Anda mau sampaikan Rahasia menulis Naskah film Yang Hollywood Dan ini adalah Saya membedah Rahasianya Film-film Book Office Dan film-film Perahi Oscar Dimana letaknya Dan apa Kenapa bisa sukses Dengan penjualan yang luar biasa Ada 20 orang Yang mendapatkan ini Yang ada stempelnya Dua kali Iya Siapa Yang beruntung Di tangannya ada dua stempel Mana Adakah sesuatu Yang ingin Anda sampaikan Berkaitan dengan Harapan-harapan Anda Terhadap film Battle of Surabaya Iya Yang jelas Kalau bisa Film ini Bisa membuat Sejarah Indonesia Bangkitnya Perfilman Indonesia Dan kalau itu Betul-betul Bisa mengalahkan Harga pesawat terbang Saya yakin Pengikut kami Akan banyak sekali Dan Yang kedua adalah Yang kaitannya dengan Musa tadi Sebetulnya Semua Anak-anak Orang dewasa Bisa Menjadi pahlawan Sesuai dengan Apa yang dia mampu Yang penting Dia punya manfaat Untuk orang lain Itulah yang Pesan moral Di dalam ini Iya Terima kasih Baik Mbak Yanta Terima kasih banyak Sudah hadir di acara KKND Terima kasih Mas Hari Vera Vera Terima kasih Ya Terima kasih